Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun berada Selamat pagi semua Saya Azman Ridozain Dari Syarafia Jeddah Dari rumah saya Yang saat ini menjadi Mini studio Home mini studio Menyampaikan bahwa Tadi pagi telah diluncurkan ARZ Home mini studio Azman Ridozain mini studio Yang insya Allah akan menyapa Pemirsa setiap hari Dan akan berusaha untuk Menghibur serta berkontribusi Serta mensosialisikan berbagai hal Apapun itu Untuk kita semua dari saya Untuk kita dan demi untuk Kebersamaan kita semua Apa itu Bisa apa saja Apakah itu nanti terkait dengan Pendidikan Budaya Sosial Perdagangan Promosi Investasi Para wisata dan lain sebagainya Dan hari ini Bertepatan dengan Tanggal 1 Juni 2020 Tadi pagi Saya sudah melakukan Siaran perdana Dan tentunya Belum dalam formasi seperti ini Karena tadi pagi masih Dalam bentuk Home mini studio yang sangat sederhana Namun sudah jadi Sudah jadi Apa itu Nanti saksikan Dalam Podcast yang Akan saya sebarkan Ke rekan-rekan sekalian Melalui channel Youtube Atau melalui channel Facebook Dan tadi itu Bertepatan dengan Hari lahirnya Pancasila Dimana bahwa Tadi pagi pada saat Saya bangun Ternyata tiba-tiba saya Kayak kesambet Saya kayak kesambet Kok tiba-tiba Pengen melakukan Sesuatu yang baru Gitu loh Apa itu Sesuatu hal yang sudah Selama ini saya bayangkan Saya impikan Saya upayakan untuk Bisa Menjadi sesuatu Yang menjadi standar Ideal Dalam bagaimana saya memaknai hidup Tapi selama ini Susah sekali Tapi entah kenapa Tadi pagi pas saya bangun Tiba-tiba saya Ke kamar mandi Ya biasa Seperti Bapak-bapak Ibu-ibu Rekan-rekan sekalian Yang biasa lakukan Apa itu Ke kamar mandi Untuk sesuatu Apa itu Nongkrong di WC Nah setelah itu Tiba-tiba saya berpikir Kayaknya saya harus mandi nih Kebiasaan ayah saya Dan saudara saya Mia Terus terang disini Dia hampir tiap pagi mandi Dan sebelum subuh tentunya Dan saya langsung mandi Lalu kemudian Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim Mulai hari ini Saya mandi Dan saya mandi Setelah saya sahur Kebetulan hari ini Hari Senin Dan kemarin adalah Hari pertama saya Tidak berpuasa Setelah 6 hari Melakukan puasa Sawal Nah Kenapa saya mandi hadirin Saya berpikir Saya harus melakukan Dan mulai dari diri sendiri Terlebih dahulu Apa itu Karena Kalau kita mandi Sebelum subuh Katanya Konon katanya Kata Ayah saya melakukannya Kakek saya melakukannya Dan itu merupakan Kebiasaan mereka Sejak lama Akan Pikiran segar Hati tenang Dan ketika Melaksanakan Kiamulayla Rasanya beda Dibanding tidak mandi Nah itu yang pertama Nah berikutnya Pada saat saya melakukan Solat Malam tahajud Kemudian Istiqor Tiba-tiba Anak saya Sarif Ali bangun Datang menghadap saya Dan kemudian Tidur di pangkuan saya Setelah saya selesai Solat tahajud Nah pada saat Saya akan melakukan Solat istiqoroh Saya bilang Sarif Ali Silahkan tidur Di samping Abi disini Dan saya menyerahkan Bantal di kepalanya Ternyata hadirin Dia bukuannya tidur Malah ikut Solat bersama saya Jamaah Wah Saya kaget Ternyata dia Solat bersama saya Solat jamaah Padahal saya sedang Melakukan Solat istiqoroh Nah Setelah itu selesai Dia kemudian Tidur di tempat yang lain Dan saya Sebelum subuh Saya ngajak dia Sarif Bangun 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 Yuk Temenin Abi Jamaah Solat subuh yuk Tiba-tiba dia bilang begini Tadi kan sudah Abi Namanya anak kecil Dia pikir Itu sudah Solat subuh Padahal Saya sedang Melaksanakan Solat istiqoroh Amalan yang biasa kita rutinkan dari Yurdul Latif Yang refer Kepada Al-Habib Al-Abtur Rahmat Hasegaf Guru kita di Bukit Duri Al-Walib Yang setelah ini Dilanjutkan dengan Surah Yassin Doanya Lalu kemudian Al-Wakihah Doanya Nah Kemudian setelah itu Tiba-tiba saya berpikir Saya harus mulai hari ini Apa itu Broadcasting Pemirsa Saya harus mulai hari ini Karena gini Setelah saya buka di OWA Ternyata ada tulisan Hari ini adalah Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni Akhirnya saya berpikir Subhanallah Ya udah Sekalian saja Ini kesempatannya untuk Meluncurkan Dan untuk memulai Serta meresmikan Berdirinya ARC Home Mini Studio Yang sudah lama Kita rencanakan Karena kenapa hadirin Efek lockdown Efek selama ini Kita sering di rumah Kita mungkin Ya tidak ngapa-ngapain Atau bahkan Menimbulkan kreativitas Nah Kita sudah melakukannya Atas nama ketua panitia Kegiatan Ramadan Bersama teman-teman Masjid Indonesia Jeddah kemarin Kami Sudah melakukan berbagai hal Dan ada tim kreatif Kita disini yang Sudah Membuat video Dan kemudian Melakukan broadcasting Dan melakukan Zoom meeting Dan seterusnya Dan menghasilkan Satu capaian Untuk video Kompilasi Beberapa kegiatan Yang Subhanallah Itu diapresiasi Oleh banyak orang Dan itu mungkin Sebagai satu Bukti Bahwa kami sudah Melakukan sesuatu Untuk masyarakat Kota Jeddah Dan Arab Saudi khususnya Terkait dengan Laporan Kepada akal layak Kepada publik Tentang kegiatan Ramadan Yang kita lakukan kemarin Hadirin Pengirsa Sekalian Dimanapun berada Yang menonton Siaran ini Dan tadi Saya sudah Meluncurkan Sendiri Karena tidak ada Yang membantu saya Untuk menekan On dan Off Itu kamera Sudah begitu Ada yang protes Lagi teman-teman Sekalian Apa itu Itu buruk Katanya Kurang jelas Ya iya Betul saja Gimana gak buruk Orang kamera Yang bagusnya Lagi full Saya tidak punya Waktu untuk Meminahkannya Nah ya udahlah Seadanya saja Tapi tenang Hadirin Pengirsa sekalian Tadi sudah selesai Ada lima segmen Segmen pertama Adalah perkenalan Segmen berikutnya Adalah Untuk menjelaskan Tentang latar belakang Lalu kemudian Terkait dengan Apa namanya Sedikit Mengantar kegiatan Atau materi Apapun yang nanti Akan kita Sampaikan Dalam kedepannya Kegiatan broadcasting kita Siaran kita Dan terakhir adalah Peringatan Hari lahirnya Pancasila Nah bertepatan hari ini Hadirin Ada teman kita di KJRI Yang Merayakan ulang tahun Yang Sangat Spesial Kenapa Karena bertepatan dengan Satu Juni Hari lahirnya Pancasila Nah tadi Saya sempatkan untuk Memulai kegiatan tadi Dengan membaca Al-Quran Terus kemudian Juga menyanyikan Lagu Garuda Pancasila Dan menyanyikan lagu Selamat ulang tahun Hadirin Selamat ulang tahun Yang ku ucapkan Sambutlah hari indah bahagia Terimalah kado ku buat kamu Yang ku persembahkan lewat Laguku ini Nah kurang lebih Nah kurang lebih Nah kurang lebih seperti itu Seperti itu pemirsa sekalian Tadi lagunya yang saya pilih Khusus buat Pak Taufik Dalam rangka merayakan ulang tahunnya Di hari ini Tanggal 1 Juni 2020 Oke Baiklah pemirsa sekalian Alhamdulillah Punya syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa dinyana Tanpa diduga Tiba-tiba saya dihubungi oleh Tim kreatif Kami disini Ada Pak Taufik Eh ada Pak Taufik Ada Pak Mas Taufik Dan Mas Selamat Yang Juga Saya dalam hati ingin Mereka hari ini datang Tapi saya belum sempat bicara Ternyata mereka sudah Menghubungi saya duluan Gak yang bersambut Alhamdulillah mereka datang Dan kemudian terjadilah Saat ini Perubahan suasana Yang tadinya saya menghadap ke sana Yang tadinya masih sangat sederhana Dengan kursi yang hijau Di bawah sana Sekarang sini sudah jadi Studio Yang nanti Akan menemani Pemirsa sekalian Sehari-hari Dalam rangka untuk Kebersamaan kita Bersama Dengan ARZ Home Mini Studio Dari Syaraf Yah Jeddah Arab Saudi Oke baik Pemirsa sekalian Untuk meningkat waktu Marilah kita tutup Perkenalan Untuk pembuka siaran besok Dengan Sama-sama Saya kenalkan diri terlebih dahulu Saya Azman Ridho Dari Depop Dan disini Sudah Dua tahun Hanya setahun ke depan Kurang lebih kita akan bersama Pemirsa Dan saya akan berusaha Untuk memaksimalkan Pertemuan kita Untuk sebesar-besarnya Kemanfaatan buat kita semua Dan disana ada Tim kreatif kita Sebagai narasumber Sebagai Provokator Sebagai narator Sebagai Advisor Sebagai Promotor Dan Sebagai Ya Keduga-kado Yang mungkin akan menjadi Penasihat Dan sekalibu Yang akan menjadi mentor kita Imron Yang sudah puluhan tahun Menjadi Broadcaster Atau penyar sejati Bahkan wartawan Yang sudah Malang-lang buana Di Arab Saudi Dan nanti Kita akan mendapatkan Feedback dari beliau Bagaimana persiaran Kali ini Dan ini adalah perdana Terus terang saya belum pernah Diajarin siapapun hadirin Ini By instinct Jadi Spontan saja Sepertimana Sebagaimana kata Si komeng Spontan Nah begitu Dan kemudian ada Tim kreatif yang luar biasa Sebagai maestro kita Mas Selamat Yang subhanallah Oke good Thank you for everything Dan juga tim kreatif Di belakangnya Ada mas Tobit Yang subhanallah Dengan senyumnya yang Sangat manis Dengan Guyonannya yang Sangat spontan Dan dengan Keberaniannya Untuk menunjukkan Bahwa kita harus Berani maju ke depan Yang juga memberi Saya semangat Bahwa saya harus berani Karena kenapa Meskipun saya tidak besar Atau alias kecil Tapi saya punya Sesuatu yang besar Yang akan Saya berikan kepada Pemirsa sekalian Apa itu Bahwa Kita harus Hidup Dan menghidupkan Kita harus selalu Cerah Dan mencerahkan Kita harus selalu Memiliki Inner beauty Yang akan kita Serahkan Berikan Sampaikan Atau bahkan Lebarkan Kesemuanya Karena kalau kita hatinya Luas Kita hatinya Tersamuh Kalau kata orang Arabnya Orang Sunda Nama Berean Kalau kata bahasa Sundanya Atau Orang yang muda Untuk ini Insya Allah nanti Energi positif Akan selalu bersama kita Nah oleh karena itu Hadirin Karena ini adalah Perdana Dan karena ini Adalah sesuatu Hal yang mungkin Sangat Instinctive Sifatnya Dan Sangat spontan Dari Saya Maka Ketika ada Salah Ada Kurang Ada yang Menurut Pemirsa Sekalian Kurang Pas Feel free To correct me If I'm wrong Feel free To give me The feedback Dan Ini adalah Sesuatu hal Yang Dari Hati yang Hati saya Yang paling Tulus Ini dalam rangka Untuk Memulai sesuatu Yang baru Di jedah Arab Saudi Bahwa Kita masyarakat Indonesia Di Arab Saudi Warga negara Indonesia Di Arab Saudi Punya potensi Yang luar biasa Kalau kita bersama Bersatu Bersinergi Kita akan Mampu untuk Memaksimalkan Energi itu Untuk Kemaslahatan kita Sama Untuk Kemaslahatan kita Bersama Dan untuk Sebesar-besarnya Ketenangan Kesenangan Kemakmuran Kesejahteraan Dan kebahagiaan Maupun pencapaian Kita semua Terima kasih hadirin Saya Azman Hari ini Tanggal 1 Juni Tepatnya pukul Eh jam saya Belum kepake Apa sekarang Teman-teman Oke Ternyata saya lihat Di belakang Belum ada jam Oke nanti Jam yang disana Harus diganti Baterainya Oke Karena kenapa Ini jam bagus Tampang Tapi Baterainya habis Belum diganti Oke Ini kritik buat saya Karena nanti Kita akan beli Baterainya yang banyak Untuk Bisa Men-supply Semua peralatan Yang mendukung Buat kegiatan Siaran kita Oke Terima kasih hadirin Sekali lagi Saya Azman Dari Jeddah Mengucapkan terima kasih Atas perhatiannya Wabillahi Taufiq Wahidaya Wa wawul muwafiq Wa wawul muwafiq Wa wawul muwafiq Wa wawul muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!